Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu, saya mendapat hadiah sebuah buku tentang adat besandi syarak, syarak besandi kitabullah yang diperakarsai oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat bekerjasama dengan berbagai lembaga di daerah termasuk Majelis Ulama, Bundokan Duam, dan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Saya mengapresiasi dan menyambut baik lahirnya buku tersebut karena buku tersebut memuat banyak hal yang sangat kompleks dan bisa dijadikan rujukan bagi anak kemenangan kita di Sumatera Barat. Minangkabau adalah salah satu etnik di Indonesia. Dari Minangkabau ini lahirlah sejumlah tokoh bangsa. Di dalam pemberian penghargaan para Samia Purna Karyanugraha di zaman Sumatera Barat dipimpin oleh Bapak Azwaranaz. Pada hari penghargaan tersebut, Presiden Soeharto berpidato dari ranah Minang yang permai ini telah disumbangkan sejumlah tokoh nasional. Antara lain, Muhammad Yamin, Tan Malaka, Haji Agus Salim, Muhammad Nasir, bahkan juga Bung Hatta. Seorang pejuang, seorang proklamator dan seorang muslim yang tidak pernah cacat. Itu penggalan kalimat yang disampaikan oleh Bapak Presiden Soeharto ketika memberikan penghargaan dan para Samia Purna Karyanugraha di Stadion Haji Agus Salim sekarang ini. Kalau kita telusuri buku-buku sejarah, sejarah perjuangan kemerdekaan, di situ terlihat di dalam rapat-rapat BPU-PKI muncul tokoh-tokoh dari Minangkabau di dalam sidang-sidang tersebut. Di dalam menggali Pancasila muncul tokoh-tokoh Minangkabau, putra-putri Minangkabau di dalam sidang-sidang tersebut. Dalam sejarah perjuangan bangsa, putra-putra Minangkabau tidak pernah sepi dalam mengisi perjuangan itu. Karena itu, bagi Sumatera Barat yang hidup dalam filosofis adat bersandi syarak-syarak bersandi kitabullah, kebangsaan dan nasionalisme cinta tanah air tidak perlu diragukan seujung kuku pun. Bahkan yang menggali bahasa Indonesia yang diangkat dari bahasa Melayu itu juga putra Minangkabau, Muhammad Yamin. Beliau jalan ke seluruh Nusantara, menelusuri pulau demi pulau dan berkesimpulan bahwa bahasa satu adalah bahasa Indonesia. Itu melalui perjuangan yang panjang. Dan itu dilahirkan oleh seorang tokoh asal Sumatera Barat atau katakanlah Minangkabau. Begitu pula, Sumatera Barat sudah menyumbangkan sejumlah putra-putrinya dalam berjuang mengisi kemerdekaan. Tidak hanya dalam merintis kemerdekaan, dalam menegakkan kemerdekaan, tapi juga mengisi kemerdekaan. Sehingga dari satu generasi ke generasi lainnya selalu saja muncul putra-putri Minangkabau. Tidak perlu diragukan seujung kuku pun bagaimana kecintaan orang-orang Minang terhadap kebangsaan, terhadap tanah air Indonesia, terhadap nasionalisme Indonesia. Tapi kita hidup dalam kebangsaan, tapi juga memelihara kebudayaan. Puncak-puncak kebudayaan nasional, puncak-puncak kebudayaan daerah, sebenarnya itulah yang disebut dengan kebudayaan nasional. Adalah kewajiban bagi semua etnik untuk memelihara hal-hal yang baik atau puncak-puncak kebudayaannya. Dalam puncak-puncak kebudayaan inilah sebenarnya lahir sebuah buku yang disebut dengan Adat Besandi Sarak, Sarak Besandi Kitabullah. Menurut saya, buku ini sangat baik dan perlu dielaborasi lagi. Mari kita duduk bersama, sehingga tetap orang Minangkabau ini memelihara jati dirinya dalam hidup berkebangsaan. Tetaplah jadi orang Minangkabau dalam skala nasional. Tetaplah menjadi orang Minang dalam pergaulan di Nusantara ini. Hai, bro. What's up, man? Tetaplah pulang ya? Tetaplah pulang apa nantaran? Ya, baru pulang tadi, bro. Agak macet di jalan. Macet? Macet. 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 Lagi ngapain, bro? Aku ada di Madana pun jalan-jalan kan. Tapi antara dari Palentine. Oh, Palentine. 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 Dia ada festival band saja. Oh. Antara warga aku. Jadi satu akak itu ada band. Band keluarga. Oh, DJ? Tidak, band. Band? Oh, band. Band. Kapan acaranya, bro? Kapan? Pasu Minang. Terpengaruh sosial, bro. Pak! Wajar, bro. Pahamilah, bro. Iya, kalau di Jawa, aku nak buat pasu di Indonesia. Pasu Minang. Aku nak buat. Aku nak buat. Dia kan dah terbiasa, bro. Gue kan dah... Tiga hari di Jawa. Paham. Abang ada orang dah. Lu buat festival band nampu kau. Warga. Antara warga. Oh, sangat pedis itu. Ini jangan Pak Wali lu buat proposal lu. Mantap, mantap, mantap. Eh, Pak. Oh. Pak Wali. Wah, nenek juga. Salam. 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 Dari mana Pak Wali kau baru tiba? Tiba? Tiba Pak, maaf. Malang cucu. Cucu wilayah tadi. Oh. Oh. Lepulang penantaran dari luar negari. Oh, baru jumpa tadi, Pak. Pak, kalau bertukar sana, basuh. Hmm? Kalau bersinusia kan? Karena dah terbiasa dengan kehidupan di sana, Pak. Kan dah tiga hari di Jawa? Pak. Ya tiga hari di luar agak. Dia, luar tu tak patuk ditukar basuh. Ha. Tak patuk. Ya. Kau bahas sibuk kerja matuh ya kau. Nah. Ha. Jadi walaupun awak keluar. Hujan amir mana orang minta orang. Hujan batu di kampung awak. Yang kampung awak jangan lupa. Ya. Baik di segi bahasa. Baik di segi budaya awak. Bagaimana cara buat pakaian? Ha. Budaya awak jangan sampai tinggal. Jangan sampai lupa. Apa apa? Bukan untuk kucing awak bergantung dengan tepung kerambi ya, Pak? Ya, Pak. Saya macam itu, Pak. Nasihat awak kan, awak nasihati. Di sini pakai basuh awak. Saya macam itu. Ya, bentuk itu lah. Ya, masuk ke kambingan Jawi. Bukan untuk kucing awak. Masuk ke kandang Kabau. Bunyi Rimau, Pak. Ha? Ya, Pak. Ya, Pak. Kalau masuk ke kandang Kabau. Ya, Pak. Kandang Rimau, Pak. Menganggung, Pak. Itu nampaknya, Pak. Ya, Pak. Tapi, Pak lupa. Ya, Pak. Aku ada proposal, Pak. Haa. Kan sementara hari Palentin. Haa, itu? Haa. Awak berada festival band antar warga, Pak. Itu, Pak. Itu, Pak. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Sakit itu, Pak. Nah. Itu kan tak budaya awak. Palentin, palantuang, palentin, palantuang itu. Elok talempong awak perlomba. Elok lomba serunai betang padi awak. Elok lomba randai awak. Kemukun budaya awak. Nah. Palentin, palantuang, palantuang itu budaya. Boleh tapi budaya awak pun yang kena kemukun di luar. Awak tetap menghormati yang luar itu. Tapi, dengan awak jangan terpengaruh. Awak di dalam. Melayu muntah itu, Pak. Gede, Pak. Gede, Pak. Gede, Pak. Gede, Pak. Gede, Pak. Gede, Pak. Itu tidak berarti bahwa orang Minang eksklusif. Itu tidak berarti bahwa orang Minang berbeda. Ingin membedakan diri dengan yang lain. Tapi orang Minang perlu hidup dengan jati dirinya itu. Karena dia meyakini bahwa ABS-SBK ini adalah filosofis dan pegangan hidupnya dalam bermasyarakat, bermangsa, dan bernegara. Karena itu, sekali lagi, saya berharap mudah-mudahan pemerintah Provinsi Sumatera Barat memelihara tradisi ini, memelihara filosofis ini. Sehingga di dalam hidup, perbedaan-perbedaan itulah yang kemudian mengikat kita menjadi nasional. Mengikat kita menjadi sebuah bangsa yang besar. Jadi, jangan menghilangkan daerah, jangan menghilangkan etnik, jangan menghilangkan tradisi daerah, jangan menghilangkan puncak-puncak kebudayaan daerah itu. Tapi memelihara puncak-puncak kebudayaan daerah itu menjadi kebudayaan nasional. Itulah makna dari kebinekaan. Itulah makna dari bineka tunggal ika yang selalu kita angkat menjadi semboyan hidup berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.